mohon izin membuka masker baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati ibu wakil dekan tiga yang kami hormati Bapak Ketua Prodi Teknik Geologi yang kami hormati ibu bapak dosen dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa satu kehormatan bagi kami berdua saya Salahudin dan rekan saya Pak Nugroho diterima dengan sangat baik dan sangat meriah di kampus Syahkuala ini luar biasa kami sangat apresiasi dan antusias dari adik-adik untuk ikut bergabung di sini juga di luar dugaan kami ya jadi apa namanya mudah-mudahan dari pertukaran pikiran kita di pagi ini insya Allah menjadi berkah begitu ya jadi untuk untuk kedua baik kepada kami ya karena yang namanya belajar itu tidak hanya guru atau dosen begitu ya yang yang memberi pelajaran kepada murid atau mahasiswa tapi sebetulnya guru dan dosen ketika memberi perkuliahan memberi pelajaran itu belajar kepada diri sendiri dan dari mahasiswa ya mudah-mudahan begitu mohon izin memperkenalkan diri saya Salahudin dosen di teknik geologi fakultas teknik Universitas Gajah Mada dan selain sebagai dosen sehari-hari saya juga duduk di sekretaris departemen jadi secdeb ya jadi di level departemen disana dimana selaku sekretaris departemen tugas pokok kami itu adalah membawahi semua kegiatan belajar mengajar akademik di departemen jadi departemen teknik geologi ada tiga prodi sesuai jenjang jadi prodi sarjana prodi magister dan prodi dokter nah mohon menyampaikan juga kalau adik-adik ibu bapak berminat begitu ya jadi mulai tahun 2020 sebetulnya kami membuka satu program ya di setiap prodi terutama prodi magister dan prodi dokter yaitu program by research jadi magister by research dan dokter by research jadi kalau adik-adik mungkin dulus sarjana teknik ya dari syah kuala kalau misalkan ingin belajar di Universitas Gajah Mada ada yang namanya program by research apa bedanya dengan program magister biasa yaitu kami hanya memberikan kuliah bekal bekal untuk research itu satu semester saja setelah itu langsung riset jadi ini satu kemudahan bagi adik-adik ya kalau misalkan kalau misalkan ingin baik ada background dan Pak Nugroho ini rekan saya kebetulan juga ketua program studi sarjana kaprodi ya jadi apa namanya beliau yang membawahi proses belajar-mengajar apa namanya di rekan-rekan kalian ya yang yang kuliah S1 di teknik geologi sehingga kalau tadi ada yel-yel ya semangat sekali kalau di di tempat kami ini Pak Nugroho itu mengajari mahasiswanya dengan yel-yel biologi sampai mati jadi saya juga bingung kenapa harus sampai mati gitu ya kita inginnya hidup aja tapi tidak apa-apa itu semangat adik-adik sana sana dan mohon izin juga menyampaikan kami juga hadir sebagai kapasitas asosiasi program studi teknik geologi Indonesia atau asproditegi dan kami baru memperoleh kepercayaan dari rekan-rekan itu satu bulan yang lalu 13 Februari 2021 ya menjabat sebagai ketua asproditegi antarwaktu antarwaktu saja karena kami hanya mengganti karena ketua sebelumnya pernah hadir juga beliau di sini yaitu Burhanuddin beliau naik ke IAGI ya ikatan ahli geologi Indonesia dan mohon menyampaikan bahwa anggota asproditegi saat ini ada 33 prodi teknik geologi dan geologis Indonesia jadi ada dua prodi teknik geologi dan geologi bedanya apa kalau yang satu dibawah fakultas teknik dan yang satu dibawah fakultas MIPA sains jadi perbedanya sedikit ya disitu hanya perbedanya hanya sekitar 12,5 persen mata kuliah yang berbeda tetapi nanti adik-adik ya yang dari teknik geologi dan dari geologi itu akan bekerja pada bidang yang sama karena sebetulnya memang ilmunya sama gitu ya cuma sedikit perbedaan ya di bagian keteknikannya nah salah satu misi utama dari asproditegi itu adalah menjalin komunikasi dari semua prodi agar apa pertama agar maju bersama kita tentu menyadari bahwa keragaman itu ada jadi ada prodi yang memang sudah tua sekali seperti mungkin UGM itu didirikan tahun 59 jadi sudah lebih 50 tahun lebih ya dan ada mungkin yang baru 10 tahun begitu ada yang baru 5 tahun jadi kami ingin perbedaan usia begitu ya dan perbedaan dari kekuatan dari sumber daya manusia ini bisa saling merangkul dan maju bersama itu yang pertama yang kedua adalah untuk bergaining position jadi biar bagaimanapun ya seperti lidi kalau cuma satu gampang dipatahkan tapi kalau sudah diikat menjadi sapu ya itu susah mengapa demikian karena ke depan kita akan semakin sering menghadapi perubahan perubahan atau istilah istilah anak muda sekarang itu disruption gitu ya nah disruption di dunia pendidikan itu banyak sekali ya bagaimana menyiasati industri 4.0 sebentar lagi insya Allah tahun depan mungkin sudah 5.0 2 tahun lagi 6.0 dan seterusnya luar biasa anu perubahan tersebut sehingga harus kita antisipasi bersama kemudian kelak suratnya baru keluar kemarin ditanda tangani nanti akreditasi karena setiap institusi yang memberikan pendidikan tinggi itu harus diakreditasi selama ini akreditasinya dilakukan oleh negara ada kelemahannya kenapa terlalu diseragamkan jadi yang namanya pendidikan teknik ya dengan pendidikan MIPA ataupun ekonomi nanti dinilai dengan standar yang sama ini tentu kurang menyenangkan bagi prodi yang dinilai sehingga kemudian kelak ya dalam waktu dekat akan ada lembaga akreditasi mandiri LAM ya nanti LAM teknik anggotanya siapa kita sendiri gitu ya jadi kita akan menilai kita sendiri jadi dari asosiasi itu akan apa namanya berkontribusi untuk menilai rekan-rekan sendiri jadi mudah-mudahan dengan cara ini penilaian akan lebih mudah ya dan lebih objektif serta lebih solutif gitu ya artinya kalau misalkan memang ada kelemahan kita akan perbaiki bersama kira-kira itu apa namanya asosiasi ya sproditegi insya Allah kalau adik-adik ya nanti kalau tidak lama lagi akan gabung menjadi akademisi jadilah anggota sproditegi ya di situ kita maju bersama demikian apa namanya beberapa hal pengantar mohon maaf Ibu sudah larut kesana kemari saya mohon maaf ya kelemahan dosen ya adik-adik ya dosen itu satu slide saja bisa setengah jam cerita mohon maaf baik disini apa namanya kami berdua memberikan cerita dengan nafas yang sama apa itu yaitu Sumatera di masa lampau jadi seperti tadi Pak Ibn menyampaikan merajut ya assembling mengumpulkan mengapa karena Sumatera ini merupakan satu pulau dengan penyusun ya terumit ya untuk Indonesia jadi banyak sekali lempeng-lempeng mikro jadi potongan-potongan kerak benua yang datang jauh dari selatan yang datang jauh dari timur berkumpul disini nah bagaimana prosesnya mungkin saya coba lah sharing sedikit ya ini juga bukan keahlian saya saya cuma baca-baca dikit saja nanti yang ahlinya sebelah sana ya ujung ya Pak Nugroho itu beliau ahli saya itu teman ahli saja jadi memberi pengantar kepada beliau karena nanti beliau akan akan memberikan gitu ya penelitian-penelitian beliau baik jadi kalau diterjemahkan assembling itu kira-kira kita pembentukan ya jadi kita akan menggunakan konsep tiren tiren itu adalah blok kerak benua ya di situ dan bagaimana semuanya ya itu bergabung membentuk pulau ini ya pulau yang kita kagumi ini itu di Pratersier tersier ini adalah waktu geologi ya kira-kira sebelum 65 juta tahun yang lalu ya mari kita lihat next baik eh mohon izin nanti akan ada kurang lebih lima bagian ya jadi dari pendahuluan ya apa sih manfaatnya gitu ya karena biar bagaimanapun kita di teknik ya yang namanya teknik itu menggunakan sains ya karena sainsnya adalah geology geological science untuk satu aplikasi jadi kira-kira yang kita pelajari aplikasinya apa itu ya itu adalah esensi dari teknik ya Nah itu adalah kita buka ya dengan pendahuluan setelah itu tadi kita singgung ya tiren atau blok kontinen ya di situ bagaimana konsepnya secara teoritis kemudian tiga dan empat ini kurang lebih kita akan masuk ke inti diskusi kita ya dan yang kelima nanti sedikit penutup lah ya next baik yang pendahuluan baik nah ini apa namanya dari daerah Sumatera Barat ya kalau Sumatera Barat cukup sering kami hadiri ya kami kami kunjungi karena memang keindahan alam sebetulnya semua Sumatera itu keindahan alamnya luar biasa kebetulan memang di Sumatera Barat cukup sering ya kami ada riset di sana dan ini adalah satu lembah yang disebut sebagai apa namanya lembah murah labuh ya murah labuh jadi di sisi selatan ya Sumatera Barat sebelum masuk ke apa namanya ke daerah Bengkulu ya nah kalau kita lihat ini foto karah utara ya jadi ada perbukitan sebelah kanan dan perbukitan sebelah kiri ya bedanya apa nah kalau yang apa namanya adik-adik dari geologi mungkin dari sisi umur geologi sudah kelihatan ya yang satu Permian Permian itu artinya apa namanya ratusan juta tahun yang lalu ya jadi membangun tebing ya perbukitan sebelah kanan ya sebelah sebelah timur sementara kalau sebelah barat ya sebelah kiri kita punya plastosen awal ya oke nah jadi rentang waktu ratusan juta tahun didekatkan jadi ini ibaratnya seperti istilah Pak Ibnu dirajut ya digabungkan nah yang menggabungkan siapa di sini ada satu struktur struktur besar yang kita sebut sebagai sesar Sumatera great Sumateran volt yang apa namanya di dalam publikasi apa namanya apa nah beberapa publikasi kemudian dipisah ya jadi di apa namanya dipisah menjadi beberapa segmen karena memang sesar itu enggak bisa hadir satu garis ya satu bidang dia akan terbagi menjadi beberapa segmen nah disini kita mengenal sebagai segmen atau patahan ya patahan kecil patahan yang lebih kecil yaitu patahan siulak dan patahan suliti nah interaksi dari kedua patahan ini akan bentuk satu lembah ya yang disebut sebagai lembah moral aboh apa makna lembah ini apa keuntungan kita lembah ini yang pertama tentu kita lihat ya betapa suburnya lembah tersebut yang kedua ya lembah-lembah tersebut akan menyimpan potensi ya karena mereka merupakan satu area yang dia memiliki bidang diskontinue yang sangat banyak karena banyak patahan ya maka fluida akan mudah lewat di sana mineralisasi berkumpul ya kemudian potensi geothermal juga ikut hadir di sana jadi kekayaan alam ya Sumatera ini luar biasa boleh next nah ini salah satu ya salah satu manfaatnya eksplorasi migas berbeda dengan ketika eksplorasi migas karena eksplorasi migas di Nusantara ya di Sumatera dan di Jawa ini kurang lebih sudah 100 tahun ya 100 tahun lebih ya nah di awal-awal ya di akhir abad ke-19 sampai kurang lebih 3 perempat abad 20 ya sampai 1980-an eksplorasi migas itu masih mudah yang dangkal-dangkal ya tetapi setelah itu ya 20 30 tahun terakhir kita harus lebih dalam lagi ya kadang-kadang kita harus nyari di suatu batuan yang dulu tidak pernah dilirik yaitu batuan terima kasih Bu yaitu batuan kerak ya yang batuan yang menyusun bagian kerak dan menjadi alas menjadi dasar bagi sedimen untuk apa namanya berkembang diatasnya ya kita sebut sebagai basement nah basement ya karena ini batuan yang tua kemudian umumnya sudah bersifat kristalin karena sudah termetamofkan dan sebagian juga sudah tertrobos oleh intrusi dia akan terkontrol oleh retakan nah retakan-retakan inilah yang berpotensi untuk menyimpan fluida migas ya dan bagaimana kita mempelajari ya sehingga kalau kita bicara tentang batuan-batuan pratersier batuan-batuan yang lampau yang tiba di Sumatera maka kita harus mempelajari jenisnya apa dan bagaimana pecahnya ya fracture-nya berkembang nah kedua kondisi ini itu akan menjadi critical value critical data di dalam bagaimana kita mengembangkan potensi migas di batuan dasar kita kalau batuan dasar pasti dalam Pak enggak juga gitu ya jadi tadi saya lihat sudah ada video ketika masuk ruangan ini ya di keren juru ya itu batuan itu batuan basement ya batuan kristalin yang itu ekspos jadi di Sumatera batuan-batuan basement itu sebagian tempat dangkal ya sebagian sudah ekspos bagian lagi dangkal ya sehingga tidak mahal juga eksplorasinya sebetulnya next oke ini kalau kita tengok di Sumatera Selatan ya jadi dari Pak Pulung Gono Profesor Pulung Gono beliau menafsirkan beberapa pola dan pola ini ya kita bisa lihat jadi ada ada batuan alas batuan dasar basement yang tinggi ada yang rendah ya nah tinggi rendahnya ini itu akan dikontrol oleh pola-pola patahan dan pola-pola patahan ini beliau interpretasikan sebagai jejak subduksi jejak subduksi lampau nah subduksi itu biasanya antara kerak benua dengan kerak samudera ya tetapi kadangkala di belakang kerak samudera ini ada kerak benua lagi sehingga pada suatu saat ya subduksi itu akan berubah menjadi kolisi benturan antar benua nah inilah yang kemudian akan menjadi pola-pola yang bisa dieksplor ya di dalam apa namanya bagaimana kita melihat ya konsep-konsep perkembangan dari potensi migas ya di batuan dasar next nah ini kita geser sedikit ke utara ya Sumatera Tengah daerah Pekanbaru nah kita lihat ya bagaimana awal mula ya semua batuan batuan dasar yang beraneka macam tadi dikumpulkan menjadi satu ya kumpulkan menjadi satu nah terus kemudian dia mengalami tektonik ya di paleogen umumnya tektonik Sumatera bersifat ekstensional pembentukan cekungan-cekungan nah namun ketika memasuki neogen ya setelah meosen setelah 20 juta tahun terakhir ya sampai sekarang dia memasuki fase inversion atau fase pembalikan jadi cekungannya tuh sudah mulai dibalik gitu ya jadi sebelumnya dia turun ke bawah ya batuan dasarnya nih keraknya sekarang mulai diangkat naik ya sebagian sudah muncul ke permukaan sebagian lagi dalam posisi yang dangkal ya di situ next oke jadi mengapa ya apa pentingnya kita belajar apa namanya konfigurasi basement nanti dari sisi batuan saya dibantu oleh Pak Nugroho kalau selain batuan tadi kita pelajari ya jenis batuan akan mempengaruhi reologi batuan reologi ini adalah sifat batuan merespon gaya ya jadi bagaimana dia pecah itu sangat tergantung pada jenis batuan metamorf dengan beku berbeda pecahnya nah bagaimana dia pecah itu juga dikontrol oleh gaya yang diterima nah gaya ini itu dari interaksi tektonik ya jadi inilah yang akan kita diskusikan next oke di awal tadi kita sudah singgung bahwa Sumatera ini merupakan pulau yang dibentuk oleh banyak sekali ya blok-blok kontin yang datang dari berbagai tempat ada yang dari utara ada yang dari selatan nah masing-masing blok tersebut ada beberapa istilah ada yang bilang lempeng mikro ada yang bilang dia blok tektonik tetapi kita bisa gabungkan dia ya sebagai konsep sederhana yaitu tiran tiran ini adalah satu zona atau area geologi yang itu batuan dasarnya berbeda dengan sekitarnya ya di situ jadi tiran ya ini untuk Indonesia banyak sekali tapi kita fokus di sini ya jadi kalau kita lihat di sisi pantai timur Sumatera ya terutama di Sumatera Selatan itu ada blok Indochina ya Indochina atau Malaysia Timur kemudian ya yang sebagian besar menyusun pesisir timur Sumatera itu adalah Sibumasu Sibumasu ini nama singkatan ya jadi biasanya orang Indonesia suka membuat singkatan tapi ini yang bikin bukan orang kita ya orang bule juga Sibumasu Siam, Burma, Manya sudah ketebak, Malaysia, Sunya Sumatera gitu ya jadi dia melewati empat negara ini ya jadi dia disebut Sibumasu kemudian ada Sumatera Barat ya ini sebagian besar muncul di bagian selatan dan tengah kemudian tadi Pak Ibnu Jodha Sulehinggong blok Woy lah ya itu yang yang umumnya menyusun sisi barat Sumatera ya di sini nah bagaimana keempat ini berkumpul assembling inilah yang nanti mungkin kita diskusikan ya next oke ini batasnya gitu ya nah umumnya ya untuk memudahkan karena Indonesia Barat ya Indonesia Barat itu disusun oleh tiga pulau besar ya Kalimantan, Jawa, dan Sumatera atau Sundalandia itu dianggap sebagai kontinen kontinen walaupun gak boleh kita anggap kontinen karena kalau kontinen itu masif ya satu-satu kerak benua yang utuh nah kalau Sundalandia ini Indonesia Barat sebetulnya tersusun tadi ya ada ada beberapa lempeng yang beberapa blok yang bergabung nah tetapi untuk apa namanya di literatur-literatur lama ini disebutkan sebagai kor, keraton ya keraton itu artinya kerak benua yang paling tebal sebetulnya tidak paling tebal juga ya nah ini disebut sebagai inti dari Indonesia Barat ya Sundalandia disini yaitu gabungan dari tiga blok ya tiga tirin Indochina, Sibumasu, dan Sumatera Barat nah kebetulan memang ya ketiga blok ini merupakan penyusun awal dan ketiganya ini tersusun oleh kerak benua nah yang keempat ya Woyla ini apa dianggap sebagai busur kontinen ya jadi ada kerak samuderanya ada, kerak benua pun ada jadi dia mix ya disini nah dan dia kemudian datang paling akhir sehingga kemudian disepakati ya intinya ya untuk Sundalandia itu adalah Indochina, Sibumasu, dan Sumatera Barat tiga ini yang kita diskusikan awal kemudian nanti kita tambahkan dengan ya busur Woyla jadi disini kalau Robert Hall itu menyebutnya busur ya hoak ya dia Woylaak kenapa? karena tadi busur gunung api ya yang tumbuh di satu tepi kontinen next oke ini dari Pak Pulung Gono karena beliau merupakan salah satu peneliti kita peneliti yang pertama kali meneliti tentang batuan dasar Sumatera kemudian bagaimana beliau membagi ada Melaka ya disini Melaka ini berbatasan dengan Ismalaya atau Indochina kemudian di sisi barat nanti ada Mergui di mana ujungnya akan bergabung dengan Bohorok kemudian nanti akan ada apa namanya masukan dari gerak samudera Andaman ya di sisi timur nah ini satu versi jadi kalau kita kadang belajar geologi itu macam-macam ya versinya banyak nah kita ambil saja saripatinya gak usah bingung dengan terlalu banyak ya next oke ini yang lebih modern publikasinya 2005 dan sudah lebih sederhana ya dibandingkan sebelumnya bisa kembali sebelumnya? oke nah disini agak rumit ya assemblingnya jadi ibaratnya kalau kita assembling kain ini kain perca lah ya jadi banyak sekali potongan-potongannya nah ini kemudian disederhanakan next jadi 20 tahun kemudian disederhanakan oleh Berber ya disini menjadi Ismalaya atau Indochina kemudian Sibumasu kemudian West Sumatera dan Waila nah inilah yang kemudian dipergunakan dalam publikasi-publikasi yang lebih akhir ya sampai saat ini jadi hanya dijadikan empat saja ya dari Ismalaya, Sibumasu, West Sumatera dan Waila tapi kalau adik-adik nanti baca literatur ada lagi Melaka ada lagi Bohorok nah itu sebetulnya versi lama jadi semua itu sebetulnya yang tadi saya sebutkan Melaka, Bohorok, segala macam itu bagian dari Sibumasu ya next alternatif kenapa ini penting karena satu hal ya satu karakter seorang geolog kalau adik-adik nanti lulus akan menjadi ahli geologi gabungnya nanti Iyagi itu adalah kemampuan bekerja dengan multiple working hypothesis jadi kalau kita memecahkan satu solusi kalau kita memberikan satu interpretasi interpretasi tentang materi, batuan maupun interpretasi tentang proses bagaimana batuan ini terbentuk proses apa ya atau proses-proses tentang yang lain tektonik, fluida dan lain sebagainya biasakan memberikan beberapa alternatif jadi jangan satu solusi ada beberapa solusi itulah multiple working hypothesis nah disini tadi publikasi-publikasinya seperti itu dia bilang oh ada empat sebelumnya ada lebih banyak lagi bagaimana kalau kita lihat sisi yang lain nah ini sudut pandang lain bahwa sebetulnya Sumatera itu bukan hanya kerak benua bukan hanya tiran tapi juga dia merupakan vulkanik tiran jadi merupakan busur-busur gunung api purba yang kemudian terassembling mari kita lihat next nah kembali lagi ke publikasi lama Prof. Katili ini dokter pertama di geologi di Indonesia beliau bilang Sumatera sampai ke Kalimantan itu terhubung oleh busur vulkanik nah ini memang konsep yang tidak banyak dipergunakan kenapa? karena kalau dia busur vulkanik dia mestinya satu satu benua utuh kemudian ada atau apa namanya satu tiran kemudian dia mengalami beberapa seri vulkanisme sementara yang tadi prinsip-prinsip tektonik lempeng itu permukaan bumi ini pecah menjadi kerak-kerak kecil disitu tiran nah disini prinsip Prof. Katili tirannya itu sebetulnya hanya gabungan dari beberapa busur magmatism jadi dari yang paling tengah ini yang Permian kemudian ke arah luar baik ke utara maupun ke selatan dia menjadi menuju ke arah lebih muda menuju Kapur dari Permian Trias, Jura, Kapur jadi empat periode geologi ini dilewati oleh busur gunung api next nah sebetulnya ada ini kalau kita lihat ini gaya berat perhatikan pola gaya beratnya lengkung persis seperti yang digambar Prof. Katili tadi jadi sebetulnya lengkung-lengkung tadi yang digambarkan beliau ada nah sekarang yang lengkung ini apakah busur gunung api nah pertanyaannya jadi tadi ada teori tentang tiran kecil-kecil datang dari macam-macam sebagai tektonik lempeng atau dia sebetulnya hanya busur gunung api saja nah jadi mana dari hipotesis ini yang kita kita kembangkan ya jadi disini kita lihat lengkung-lengkung ini dari Kalimantan sampai Sumatera gabung ya disitu nah ini yang kami beri tanda ini yang putih ini adalah sutur sutur itu adalah benturan ya dari dua blok kontinen ya dia akan menghasilkan satu zona benturan atau sutur ya disini sutur itu sebetulnya dari bahasa Inggris yang sebut jahitan ya jadi dia dijahit seperti itu nah ini dia ditandai oleh banyak batuan-batuan yang berasosiasi dengan kolisi ya seperti seperti batuan beku tipe S dan lain sebagainya nah kemudian ada lagi kita medial Sumatera trans apa tectonic zone disini ini merupakan satu zona yang cukup menarik ya karena beberapa tahun lampau ya di PD zona ini aktif menjadi gempa PD ya dua kali jadi ini merupakan zona tua kenapa zona tua karena saat ini pandangan kita selalu melihat sesar Sumatera ya sesar Sumatera disini ikut bukit barisan nah sementara yang ini MSTZ medial Sumatera tectonic zone dia ada di sedikit di sisi timur ya dan dia melengkung ya disini jadi dia sebetulnya mengikuti pola tua next nah ini kalau kita kita lihat tadi gaya berat ya graffiti kita proses bahkan kalau di bandpass filter vertical gravity kemudian fit angle semuanya konsisten ada pola-pola lengkung yang sampai bahkan di bagian dalam kerak itu terlihat next nah jadi kalau kita coba hubungkan ya disini ini ini tidak terlalu kelihatan ya tapi sebetulnya kita lihat cekungan-cekungan migas kita saat ini cekungan-cekungan sedimenter yang selama ini dikenal sebagai cekungan belakang busur back up basin kenapa? karena dia di sebelah timur dari busur barisan ya ini sebetulnya memiliki pola-pola yang dikontrol oleh lengkungan ya yang kita sebut sebagai oro clean jadi mungkin adik-adik kenal ada oro genesa nah kita tambahkan clean ya clean o ya miring ya dia lengkung disini jadi dia oro clean disini nah jadi dia mempengaruhi baik itu cekungan-cekungan di Sumatera Tengah ya disini Sumatera Selatan kemudian di Jawa Barat Utara ya Jawa Timur Utara sampai di Kalimantan dia dipengaruhi oleh ya pola-pola lengkung ya pola-pola oro clean yang kalau kita mengacu Prof. Katili itu adalah busur gunung api tua ya disitu next nah kita mengenal ya jadi mungkin refresh saja kalau adik-adik belajar tentang tektonik Indonesia Indonesia Barat itu ada dua school of tektonik jadi ada dua pola pikir utama tentang tektonik Indonesia Barat apa itu yang satu bilang Indonesia Barat Sumatera Kalimantan Jawa itu terputar ke arah kanan searah jarum jam clockwise rotation nah ini kelompoknya Perancis ya tepunir ya disitu tapi kalau kalian belajar dari kelompok-kelompok Inggris ya dari Barber Robert Hall segala macam sampai ke Metcalf dia bilang rotasinya searah berbalikan arah dengan jarum jam jadi Sumatera Kalimantan Jawa itu terputarnya malah ke kiri anti-clockwise rotation nah sebetulnya keduanya terjadi pada periode yang berbeda ya jadi yang clockwise itu terjadi pada saat paleogen ya disini ini Iosan ini Oligosan dia masih terputar ke kiri kenapa karena pada periode Iosan sampai Oligosan ini subbenua India jadi India itu adalah kontinen sendiri ya dia bergerak ke utara menabrak Asia Tengah nah pergeseran India itu kebetulan lewat di sebelah barat Sumatera jadi Sumatera pun ikutlah terputar gitu ya karena ada ada kapal besar yang lewat ya disitu yang kita kenal benua India nah jadi dia pun terpuntar gitu ya nah tetapi ketika memasuki Mayosin ya 20 juta tahun sampai sekarang India sudah settle sudah tiba di tempatnya ya sudah bergabung dengan Asia Tengah nah datang lagi dari sebelah timur kita Australia bergerak dari utara kenapa karena dia didorong oleh pemekaran ya antara Antartika dengan benua Australia jadi misalnya sebelumnya Antartika dan benua Australia ini dia satu nah di tengah-tengah ternyata muncul pemekaran kerak Samudera didoronglah Australia ini ke utara ya nah rekan saya ini ya ahlinya Pak Nugroho itu penelitiannya juga di Antartika ya disitu nah karena dorongan Australia ya maka Indonesia Barat ini terputar lagi dia berlawanan arah jarum jam anti-clockwise ya disini bayangkan kalau kita punya busur-busur gunung api diputar kiri diputar kanan akibatnya apa dia banyak sesar disana karena yang namanya busur gunung api itu pasti menjadi satu zona lemah ya kenapa ya karena namanya diisi fluida magma itu fluida ya jadi dia lebih panas lebih mudah bergerak ya disitu sesuatu yang panas kan mudah kita kita ya apa namanya besi kalau dingin susah dibengkokkan kasih panas lah ya dipanaskan besinya mudah dibengkokkan sama dengan kerak benua kita ini kasih kantong-kantong magma mudah dia geser contoh contoh paling mudah sesar Sumatera ya ada orang bilang memang tidak berimpit dengan busur gunung apinya tapi tidak bisa kita pungkiri ya walaupun ada beberapa gunung api itu yang di sebelah timur dari sesar Sumatera tapi sebagian juga sebagian besar malah tetap muncul di bukit barisan di sepanjang sesar Sumatera ya oke disitu ya jadi pola-pola gunung api lama ini karena dorong kiri dorong kanan melengkung lah dia ya jadilah dia pola oroklin next nah itu konsep piren ya jadi saya saya resumekan yang kedua ini konsep piren ya ada dua ada yang dia merupakan blok-blok pisah-pisah ya kemudian dia assembling ada juga dia sebetulnya satu blok kemudian dia mengalami akresi pertumbuhan akibat magmatism tambah lama tambah lebar gitu ya mula-mula dia di di apa permian hanya di tengah nanti begitu masuk ke trias ke jura ke tapur tambah lebar dia ya karena busur gunung apinya juga tambah mundur nah jadi ada dua konsep tetapi begitu masuk konsep ketiga dan keempat saya akan kembali ke konsep yang pertama saja mengapa karena publikasinya lebih banyak ya bukan berarti konsep kedua apa namanya belum tentu benar ya tetapi kita lihat tadi ada data gaya berat yang bisa mendukung kesana oke kita lihat yang ketiga disini tadi sudah disampaikan Pak Ibnu ya jadi ada apa pusengan grup tapanuli grup waila grup ya disini dengan banyak formasinya ya saya biasanya kalau lihat yang sebelah kanan ini sudah pusing kepala saya cepat-cepat ya jadi saya lihat yang di tengah saja dikelompokkan menjadi super grup ya jadi ini formasi kita gabungkan jadi grup ya disini nah apa kemudahan kita menyederhanakan ya karena dengan menyederhanakan ini kita bisa lihat ya grup-grup tersebut dia memiliki periode geologinya sendiri yang tertua tapanuli itu merupakan bagian yang pertama hadir di Sumatera yaitu di Devon Karbon ya Devon sampai Karbon dan dia hanya ditemukan di sisi timur Sumatera yang menyusun Indochina Malaysia Timur ya nah nanti begitu Permian Triasik ya bagian tengah Sibumasu dan Sumatera Barat datang ya dan dia akan membentuk kelompok pusangan nah nanti ya sisi barat Sumatera itu akan dibangun oleh kelompok waila ya dengan formasi-formasi ini jadi dengan menjadirhanakan ini polanya sudah masuk ya oh mudah dipahami next oke jadi kalau yang Tapanuli ya Tapanuli tadi sesuai nama ya dia lokasi tipenya di dataran tinggi Tapanuli Tapanuli Highland ya di selatan Danau Toba ya di mana dia dibangun oleh Alas, Kluet, dan Bohorok ya disana nah nanti ke sebelah kanan disini ada kelompok-kelompok yang kita sebagai Melaka ya kelompok Melaka dan di selatan sendiri ada kelompok Kuantan ya jadi sebarannya seperti ini kurang lebih ya nah isinya apa nah isinya nanti kita lihat bagaimana paleogeografinya karena sebetulnya isi itu sangat ditentukan paleogeografi kalau dia laut ya isinya sudah ketebak ya turbidait kalau laut dangkal isinya pasti batu gamping ya kalau dia darat isinya mesti dapan-dapan sungai nah itu nanti kita lihat bagaimana stratigrafi yang menyusun kelompok-kelompok ini itu akan membangun paleogeografi Sumatera next nah kita masuk Permian Trias ya sebarannya sudah lebih banyak lagi dia peci peci itu artinya setempat disini setempat disana ya wajar ya kenapa karena dia kemudian tertutup oleh banyak dapan tersier dan kuarter jadi hanya disana disini dia muncul ya tersingkap jadi ini adalah kelompok-kelompok Permian ya disini sampai di bangka belitung disini dia next kayak ini yang jurasik kapur ya dia di bagian tengah disini dia termasuk kelompok Waila ya disini dan dia memang dominan hanya ada di setengah dari Sumatera ke barat ya disini kelompok-kelompok tersebut next oke dengan penyederhanaan tadi sekian banyak formasi bikin pusing ya kita sederhanakan jadi tiga nah sekarang bagaimana tiga kelompok ini hadir ya assembling dia di Sumatera next kita awali dengan Indochina dan apa namanya dan Sibumasu ya disini jadi kita harus kembali ke Cambrium Ordovisium ya bagaimana kelompok Tapanuli diindapkan ya nah jadi pada saat Cambrium Ordovisium ya ini belum ada makhluk hidup ya makhluk hidup berupa apa namanya berupa fauna-fauna besar belum ada ya ikan belum muncul saat ini ya jadi baru tumbuhan-tumbuhan ya disini kehidupan masih banyak di laut ya daratan masih terlalu beracun ya oksigen masih sedikit saat ini nah Sumatera ya itu saat itu dibangun oleh ini Indochina dan S ini Sibumasu mereka masih bergabung dengan Gonwana Gonwana itu adalah ya super benua yang ada di selatan ya disini yang yang menyusun benua-benua selatan ya nah dia masih digabung Gonwana tapi dia ada di tepi nah ada di tepi ya kenapa tepi ini penting karena kalau kita makan kue itu pasti diawali dari tepi kan nah benua dipisahkan itu juga dari tepi jadi tepi-tepi ini ya dia siap untuk dipisahkan dari induknya ya termasuk Indochina dan Sibumasu next nah ya ini masih ada ya dia masih sampai ke silur silur ini didominasi tumbuhan-tumbuhan sudah mendominasi ya nah disini Tarim ini di daerah apa namanya China Tengah ya ini China Selatan China Selatan ini nanti punya nama Chathai ya Chathai yang Chathai itu adalah China Selatan kemudian ini China Utara jadi ini bagian-bagian yang siap untuk lepas dari Gondwana next nah yang pertama lepas siapa Indochina nah ketika suatu ya tepi benua ini kita lepas nah pasti di tengah-tengahnya gak mungkin kosong siapa yang isi kerak samudera muncullah samudera paleotetis ya samudera paleotetis ini memisahkan Indochina dengan Sibumasu ya disini dan ini South China Tarim North China dan Indochina ini bikin ya apa yang kita kenal sebagai kontinan China saat ini ya tapi nanti Indochina akan pisah next terus nah masuklah di karbon ya karbon karboniferus apa namanya karboniferus ya di zaman dimana temperatur bumi sangat panas ya gak ada kita gak punya kutub-kutub-kutub ya es zaman ini gak ada makanya dimana-mana tropis tumbuhan dimana-mana ada disitu nah kita lihat disini sudah berlayar ya disini Indochina South China North China sudah misah disini dan paleotetis sudah bergabung nah Laurentia benua-benua utara itu sudah mulai merapat ke selatan yang kita kenal proses pembentukan Pangea ya Pangea ini adalah super kontinan kontinan jadi ada periode dimana benua itu hanya satu nah periode terakhir ketika benua itu jadi satu itu adalah Pangea disini nah ini paleotetis keluar next nah Pangea tapi ada yang saya suka di periode Pangea ini kalau bayangan kita yang namanya super kontinan Pangea semua benua jadi satu no ada beberapa yang rebel pemberontak gak mau gabung dia saya bukan mainstream gak mau saya bikin aliran sendiri siapa itu siapa itu tiga ini ya North China South China dan Indochina dia bikin benuanya sendiri yang kita kenal sebagai benua Cataisian dia menolak bergabung dengan mainstream dengan Pangea dia gak mau gabung kok gak mau gabung karena dia dibatasi oleh subduksi disini jadi subduksi ini akan menjaga satu benua itu akan tetap di tempatnya disitu dia jadi dia tidak bisa bergabung disini dengan Gonwana saat itu nah ini paleotetis di permian awal kondisi Pangea sudah terbentuk disini nah kemudian ini periode masih sangat panas kemudian ini si Bumasu kita masih gabung dengan Gonwana disini nah kondisi ini nanti akan menjelaskan kehadiran beberapa teka-teki Sumatera teka-teki Sumatera itu salah satunya apa namanya kehadiran flora bunga apa namanya tumbuhan-tumbuhan yang hanya ada di Cataisian dan itu ditemukan di Jambi di Geopak Merangin di situ nah Geopak Merangin itu ada satu jenis tumbuhan udah fosil ya yang itu hanya ada di daratan Cina kok bisa gitu ya padahal kita pelajari Sumatera itu sebagian besar dari Gonwana kok ada yang dari yang dari Cataisian ya nah ini nanti akan dijelaskan dengan bagaimana Jambi termasuk kelompok West Sumatera Piren ya disitu oke ya disini paleotetis ya mengelilingi yang kita sebut sebagai Cataisian ya disini next ya kita masuk Permian Tengah sudah akhir dari Permian Awal ya nah kita lihat disini dia treble ya dia gak mau gabung Pangea disini nah iklim bumi sudah mulai mendingin ya ditandai dengan kehadiran apa namanya S ya di Kutub Selatan next oke kita masuk ya bagaimana Sibu Masu ini pisah ya dan terbentuknya mesotetis jadi disini memang periodenya selalu saya gabungkan dengan samudranya jadi samudra yang membentuk Sumatera itu adalah tetis samudra tetis ada paleotetis ada mesotetis dan ada kenotetis masing-masing masing-masing mendorong Tiren jadi paleotetis dia mendorong Tiren atau blok kontinen Indochina nah nanti mesotetis dia akan mendorong Sibu Masu berpisah dari Induknya next oke ya nah ya disini kemudian ya biasanya terpisah itu karena ada subduksi ya subduksi yang kemudian menarik ya menarik tepian dari kontinen tersebut menjauh nah disini sudah mulai ada rifting dan sudah mulai terbentuk lingkungan laut jadi Sibu Masu sudah siap-siap berpisah di Permian awal next nah di Permian akhir Sibu Masu sudah pisah sudah berlayar dia dari Induknya sehingga dia akan meninggalkan di belakangnya samudra mesotetis nah karena dia bergerak mencari abangnya yang namanya Indochina tadi maka samudra paleotetis yang sebelumnya memisahkan Indochina dengan Sibu Masu pelan-pelan mulai hilang karena keduanya merapat jadi kerak samuderanya mulai menyempit dan nanti akan hilang meninggalkan sutur yang kita sebut sebagai Raup Bentong sutur yang membangun semenanjung Malaysia sampai turun ke Bangka Belitung nah ini di Permian akhir Sibu Masu sudah berpisah next nah jadi di Trias keduanya ini bergabung keduanya Sibu Masu dengan Indochina bergabung di Trias dan laut paleotetis sudah hilang sementara mesotetis menjadi laut yang satu-satunya laut diantara Pangea dengan Catesian disini kita lihat SWB ini Southwest Borneo disini jadi kelompok-kelompok yang nanti menyusun Kalimantan dan Jawa sampai disini terbentuklah assembling pertama Indochina dengan Sibu Masu assembling itu pasti meninggalkan sutur bukan pasti umumnya karena nanti akan ada enigma lain tidak semua assembling di Sumatera meninggalkan jejak yang kita sebut sutur jadi disini sutur raup bentong itu kemudian terbentuk di tengah-tengah Sibu Masu dan Indochina next oke jadi Sibu Masu sudah berlayar sudah berkumpul dengan abangnya Indochina nah sekarang kita masuk teka-teki Sumatera Barat yang tadi saya sampaikan teka-teki yang berasal dari flora yang milik Catecian flora yang harusnya miliknya benua utara next oke ini adalah formasi Silungkang di Sumatera Barat disini dan ini vulkanik jadi batuan vulkanik tapi dia sudah terlipat termiringkan sehingga oleh Tobler Tobler ini adalah peneliti bukit barisan yang pertama di 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 Nusantara sehingga dia mengelompokkan kalau batuan-batuan di bukit barisan sudah terlipat terlipat tegak seperti ini dia menyebutnya dalam bahasa Belanda itu shiver barisan shiver itu artinya sekis jadi dianggap dia ini sudah termetamofan disitu karena apa? karena bukit barisan ini kolisi disitu nah ini kelompok dari shiver barisan dia termasuk sebagai formasi silungkang dan ini penyusun dari kelompok-kelompok pusangan kelompok tengah kelompok-kelompok Permian kelompok-kelompok Tapanuli disini kenapa ada gunung api pada saat Permian next oke atau sebelumnya mungkin sebelumnya lagi sebelumnya oke disini nah ini saya beri nama WB West Borneo West Borneo itu letaknya disini dan dia dikelilingi oleh subduksi subduksi mesotetis disini sehingga formasi silungkang tadi itu merupakan salah satu jejak bahwa ada subduksi di periode Permian sampai Trias nah disini jadi itu merupakan subduksi mesotetis ke bawah catasian next oke terus oke disini nah Metcalf Metcalf itu berhenti di Siana tadi ya apa namanya apa namanya rekonstruksinya kita terpaksa berpindah ke Barber untuk menjelaskan enigma dari Sumatera Barat ini nah ini ada flora di Merangin flora yang milik catai Sian ya next oke nah kita bisa perhatikan ini si Bumasu merapat ya disini jadi pada Permian akhir ya paleotetisnya mulai menutup mesotetis terbentuk ya nah ini disini akan terbentuk nanti yang kita kenal sebagai sutur Raup Bentong next yes ya inilah Raup Bentong ya jejak kolisi antara ya Sibu Masu dengan Indochina ya nah tapi disini ya karena Indochina ini sudah gabung dengan South China dia bikin catai Sian ya maka Sibu Masu ini sempat bergabung ya dengan catai Sian dia dipisahkan oleh Mesotetis nah perhatikan posisi Sumatera Barat ya dia dari awal memang masuk kelompok catai Sian makanya wajar dia punya flora ya tetumbuhan yang itu merupakan ciri catai Sia ya next ini satu satu cara apa rekonstruksi tektonik yang tidak memang tidak masuk akal sementara ini ya jadi bagaimana mungkin ada apa namanya kondisi dimana Sumatera Barat itu digeser oleh sesar-sesar-besar ya di sini dari posisinya di sebelah Barat Kalimantan sebelah timur Kalimantan menjadi sebelah Barat Sibu Masu tapi ini adalah rekonstruksi satu-satunya belum ada alternatif ya di sini nah jejak inilah ya jejak antara Sumatera apa namanya Sibu Masu dengan West Sumatera inilah yang kita kenal sebagai MSTZ ya Medial Sumateran Tektonik Zone apa pentingnya tadi ya dia pernah aktif ya sebagai gempa di Pidi ya gempa Pidi itu gak ada hubungannya dengan sesar Sumatera karena letaknya di sebelah timur ya gempa dangkal ya jadi dia sebetulnya bagian dari MSTZ ya yang itu membentang dari ujung Sumatera ya utara sampai ke daerah Lampung ya di sini next oke jadi teka-tekinya seperti itu dijawab dengan satu rekonstruksi yang ya ya satu-satunya ya belum ada alternatif lagi tapi susah membayangkan pergeseran ribuan kilometer seperti itu ya saya hitung itu kira-kira menggeser Sumatera ke arah Papua pergeserannya jaraknya ya jauh sekali nah sekarang kita masuk ke bagian akhir ya bagaimana Sumatera itu menjadi sekarang dengan datangnya Woyla ya dan Woyla ya ini akan diikuti dengan pembentukan samudera terakhir yaitu Kenotetis next nah saya akan pindah ke rekonstruksi Robert Hall ya perhatikan di sini ini Woyla dan ini adalah Kenotetisnya dan ini mekar terus ya sehingga kemudian Woyla ini akan didorong ke utara nah jadilah dia kemudian ya bagian sisi sebelumnya oke nah ada beberapa rekonstruksi yang dilakukan ya bagaimana Woyla itu datang nah Woyla itu sebetulnya lokasi tipenya ada di Sumatera Utara ya di daerah Natal ya Mandailing Natal nah di sini kebetulan kami ada riset ya di daerah Sumatera Selatan juga ada kelompok Woyla di sana dan di sini kalau kita lihat ya bagaimana Woyla datang ya dari sebelah barat ya sementara ini West Sumatera kemudian dia docking ya bergabung ya assembling di sini nah kami coba menggambarkan ya di sini jadi rekonstruksi kami jadi Sibu Masu kemudian ada West Sumatera ya di sini nah kemudian Woyla ini datang di tengah-tengah kita punya Mesotetis ya Samutera Mesotetis yang ini semakin menyempit ya kalau menyempit itu kemana hilang ya dia hilangnya ke mantel ya ke bawah di sini subduksi nah ini kemudian datang di sana ya dan kemudian terjadilah kolisi ya di sini yang menghasilkan kalau di Sumatera Selatan yang ada namanya Perbukitan Gumai ya di situ Gumai Garba dan kemudian juga ada tinggian-tinggian yang saat ini prolifik artinya banyak hidrokarbon ya tinggian pendopo pendopo limau nah ini akibat kolisi dia kemudian membentuk ya struktur-struktur yang berperan bagi hidrokarbon di sekitar sutur tersebut jadi pesan kami adalah sutur itu bukan hanya masalah tektonik dia juga membawa potensi ya potensi keekonomian next oke ya apa namanya sudah kemana-mana kita tutup lah ya disini next nah saya ingin bicara sedikit tentang Aceh ya dengan dua sesarnya jadi sesar Sumatera di Aceh itu dia terpisah menjadi dua sebelah barat yang ada di sebelah barat kota Banda dia disebut sebagai segmen Aceh sementara di sebelah timur ya persis di kaki Gunung Selawahagam disebut sebagai segmen Silemum ya disini nah sebetulnya ya kalau kita lihat dari data Batimetri para ahli sepakat bahwa segmen Aceh itu sebetulnya berhenti di sekitar di laut di sekitar laut andaman disini sementara segmen Silemum inilah yang justru menyambung ke arah sesar pembukaan laut andaman ya disini nah apa namanya kalau kita lihat disini ya bagaimana pembukaan andaman ini terkoneksi dengan sesar Sumatra maka saya ingin sharing dengan adik-adik ya karena selama ini saya pun dulu belajar seperti itu yang namanya sesar Sumatra dibentuk karena subduksi oblik subduksi menyerong dari dari samudera Hindia samudera Hindia ini adalah samudera pengganti kenotetis ya jadi kenotetis saat ini sudah masuk di bawah apa namanya Sumatra dan Jawa kemudian dia digantikan oleh samudera Hindia ya disini nah samudera Hindia itu dia karena bentuk pulau Sumatra yang apa namanya yang barat laut Tenggara sehingga kemudian subduk apa namanya datangnya samudera Hindia yang dari selatan itu akan berinteraksi dengan ya palung Sumatra yang itu dia menyerong ya terhadap datangnya kerak samudera tersebut nah ini kemudian diterjemahkan karena dia menyerong maka kemudian ya dia akan mendorong bagian tengah sini ya untuk bergeser sebagai sesar Sumatra tapi ya ada ada beberapa fakta yang atau beberapa data ya yang bisa kita challenge pertama subduksi itu sudah berlangsung semenjak Iosen bahkan ada yang bilang sampai Paleosen ya karena beberapa batuan beku di Sumatra Selatan itu umurnya tua sekali ya apa bukan tua sekali ya artinya sampai di awal Kenozoik ya di Paleosen jadi ada yang bilang subduksi Sumatra lebih dulu dibandingkan subduksi di Pulau Jawa artinya apa ya pada saat itu subduksinya sudah menyerong artinya mestinya sesar Sumatra umurnya seumur Kenozoik terbentuk paling tidak sudah 50-40 juta tahun padahal sesar Sumatra ini ya dari data-data seismik yang melewati sesar Sumatra dia baru memotong batuan-batuan yang berumur Miosen terutama Miosen akhir artinya apa umurnya itu baru sekitar 12 juta tahun yang lalu padahal subduksinya sudah 45 juta tahun yang lalu tapi kok sesar Sumateranya baru aktif 12 juta tahun berarti kita perlu mekanisme yang lain nah kebetulan laut Andaman itu terbuka 12 juta tahun yang lalu jadi 1 tambah 1 kan laut Andaman 12 juta sesar Sumatera 12 juta 1 tambah 1 digabungkanlah keduanya dan memang sebetulnya dari data-data batimetri sesar-sesar Sumatera ini yang pecah menjadi dua di Aceh yang Silemom ini nyambung dengan sesar-sesar transform yang bertanggung jawab terhadap terbukanya laut Andaman mekarnya laut Andaman jadi kira-kira itu penjelasan sesar Sumatera kira-kira berasosiasi dengan spreading atau pemekaran atau Tandaman dan yang bertanggung jawab koneksi antara sesar Sumatera dan Tandaman itu adalah sesar Silemom disitu sesar Silemom disini Selawah Agam kemarin Pak Bambang dan Pak Ibnu ngajak kami jalan-jalan disitu di daerah Krongjuru disini nah ini kurang lebih peta geologinya mungkin seperti ini jadi ada beberapa kontak antara Mucampli Klastik dan Batu Gamping dengan Indrapuri Serpentinit disini dan dia batasnya semua adalah batas sesar nah batasnya umumnya sesar-sesar tersebut berarah barat laut tenggara tetapi lebih cenderung barat barat laut strike-nya sekitar 280-300 disini dan didominasi oleh sesar-geser dengan komponen normal seperti ini jadi sesar-sesar sesarnya vertikal normal tetapi dia didominasi oleh sesar-geser bagaimana kita mengkaitkan ini dengan sesar Sumatera atau segmen Acehnya segmen Aceh ini di daerah sini memang terbagi menjadi beberapa strand strand itu adalah bidang sesar dia sebagian overlap disini artinya paralel satu sama lain ada bagian yang overlap dan yang terdekat dengan lokasi Krongjuru ini dia lewat disini dan kita bisa lihat orientasi sesar-sesar ini dia masuk dengan manis di dalam konsep sesar Sumatera dia dalam sudut yang pas untuk ikut bergeser disini jadi kira-kira memang apa namanya kompleks sesar Sumatera ini dimana serpentinit itu sebagai bukti dengan adanya subduksi entah subduksi yang kapan tapi karena lokasinya memang ada di dekat-dekat Waila mestinya di bagian dari subduksi Waila tapi ada problem umur subduksi Waila sudah kita pelajari di Kapur jadi umurnya paling enggak sudah 100 juta lebih disini sementara peta geologi kan tidak kompleks Indrapuri itu mudah tempatkan ini challenge challenge bagi adek-ade ini bagaimana sebetulnya kedudukan Indrapuri di dalam stratigrafi regional mungkin sudah ada publikasi dari ibu bapak dosen sini tapi mohon maaf mungkin belum kami baca yang mengkoreksi posisi serpentinit ini secara stratigrafi karena serpentinit enggak bisa dibentuk sembarangan proses dia berasosiasi dengan proses subduksi jadi betul-betul tektonik yang bukan hanya sesar geser saja sesar geser itu yang mengatur sebarannya saat ini tetapi serpentinit itu enggak ada hubungannya dengan sesar Sumatera dia lebih tua mestinya kira-kira itu bagaimana kita melihat disini assembling Sumatera tadi dan kita tempatkan dalam konteks Aceh terakhir simpulan saja jadi disini Sumatera merupakan amalgamasi assembling dari berbagai tiran lempeng-lempeng lithosphere masing-masing dari tiran tersebut pasti punya lautnya sendiri tetisnya sendiri Indocina dengan paleotetis Ibu Masu dengan mesotetis Waila dengan kenotetis seperti itu kemudian stratigrafi kalau kita sederhanakan jadi tiga kelompok saja Tapanuli Pusangan dan Waila masing-masing ada hubungannya dengan proses kolisi masing-masing punya proses dengan tiran disini jadi kita bisa mengelompokkan seperti itu teka-tekinya biasanya kolisi assembling antara dua tiran itu akan meninggalkan sutur tapi sutur definitif itu hanya ada di Raupentong definitif dalam arti bisa dipertakan ada batuannya mana sutur untuk Sibumasu dan West Sumatera mana sutur untuk West Sumatera dengan Waila ada-ada yang di Aceh bisa cari itu di sekitar Bukit Barisan yang lima di sini batas sutur merupakan patahan order pertama mestinya di sana dan bisa kita pergunakan untuk menganalisis karena manfaatnya adalah keberadaan basement di dalam eksplorasi jadi yang itu sebut basement play jadi karena fracturnya ini bisa membuka tempat menyimpan fluida sebagai fracture reservoir tentunya studi kita tentang basement bisa kita arahkan kepada manfaat keekonomian di situ demikian kira-kira saya pikir sudah terima kasih sekali atas perhatian ibu bapak semua mohon maaf di sini kalau misalkan kami lancang di sini memberi ilmu tentang Sumatera terhadap orang-orang Aceh mohon maaf kalau kami juga banyak salah keliru di sini terima kasih saya kembalikan Pak Ibnu selamat menikmati